Hai Hai aku Mami Apple dan aku Fofoy kita ada di bentok kopi eh bener bentok kopi dan hari ini kita mau review tempat bentok kopi dan juga mau makan di bentok kopi let's go wow tempatnya luas banget ya ah ah disana juga bagus deh sana banget estetik banget buat yang suka foto-foto kayaknya bagus banget ya di sini buat estetik dan gede gede banget meeting-meeting gitu kan teman anak kuliahan kayak kita kuliahan anak kerja ya kan lagi meeting-meeting itu ada ruang bebas asap rokok jadi di dalam tuh ada AC nya gitu kalau kalian mau kesemuan gitu kan siang-siang ada AC nya kalau mau outdoor kayak gini enak tapi net enak loh dingin loh ya dingin tuh di sana tuh bagus banget deket sawah ya kan dan harganya juga hmm affordable banget mau lihat harganya nggak yuk kita lihat harganya wah tempatnya setik banget ya tapi disini hujan kita mau duduk di sini tapi hujan tapi kalau kita duduk sini estetik enggak tuh bagus nggak buat foto-foto aduh dulu habis nah Tuhan bagus banget ya tuh ada sawah-sawahnya juga tapi kita hujan ya hujan ke sana nah disini kalau hujan itu enggak kayak tempias bahasa Indonesia tempias ha tampu kalau bahasa banjarnya tempias Oh oke kita tuh habis udah habis pesen ya tapi makannya belum datang karena kita pesennya lumayan juga ilmu banyak gitu kan tapi minumnya langsung datang kok guys jadi kita pesen itu minumnya langsung dikasih langsung dibikin dan kita langsung bawa gitu ke meja kayaknya enggak datang sih kita kita bawa sendiri gitu kalau minumnya langsung jadi bawa sendiri makanya diantar ke meja ya oke aku tadi pesan apa ya jahe janet-jahe jahe anget jegapukan aku lagi pilekan jadi aku pakai yang ngelak ngat kamu lagi pileg lagi pileg tapi pesannya Kappuccino tapi tetap tanpa gula ya gesiat ya Sambil lenggu makanannya wuhuhuh suasanya enak banget dan ini itu ada dimana sih di Solo ya di Solo tempatnya di Kledran di Kledran di daerah nanti alamatnya sini ya di bawah kita bisa nyebutin disitu oke nih makanannya udah dateng ini iblis ya apakah sambal mata sambal mata tradisional platter kurang ya tadi black papernya Kak iya sama black papernya satu rice ball black pepper Oh iya belum mungkin enggak apa-apa di sini setelah kita makan iya betul ya aku pesen yang rice ball chicken black pepper and aku rice ball chicken sambal sambal mecah terus disini ada mie iblis iblis nih tuh iblis kasih terlalu sabar mie iblisnya terus itu tradisional platter isinya tuh ada bakso ya kan ada sosis ada singkong goreng ada nugget sama ada french fries gitu dan ya kalau buat ini sih penataannya standar ya standar sih cuman emang ini tuh se-Indonesia banyak banget loh cabangnya banyak banget si bento kopi ini karena tempatnya juga luas ya jadi orang tuh kalau lagi nongkrong ngobrol-ngobrol tuh enak gitu loh ya jadi tempatnya tuh luas dan banyak banget nih ada spot-spot pilihannya tuh banyak banget gitu kan mau meeting enak mau nugas enak gitu mau meeting mau nugas mau pacaran mau kenalan mau kedat gitu harganya juga verbal kan misalnya mau ketemu nggak langsung yang digebrok gitu ya ya kan oke lah ya kan oke banget oke kita coba makanannya gimana kalau dari segi tempat aku suka banget ini nongkrong enak apalagi kalau malam bisa ada apa namanya live musik tapi seru sih kalau ada live musiknya tuh semua yang dicari orang nongkrong itu pasti ada live musiknya oke mari kita makan baca dulu bismillahirrohmanirrohim kita coba ayam gimana rasanya ayam nasi ayam kan kita coba ayam sambal mata sambal matanya banyak sih lumayan ini bisa langsung review nggak boleh-boleh review gimana standar sih ya rasanya ini black pepper tapi nggak terlalu kerasa black pepper tapi asin gurih gitu jadi nggak kerasa black peppernya gitu nggak kerasa sih coba momi gimana kalau aku ayamnya ini kayak kamu tahu sayur taycan kan nah ini kayak oh iya 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 kayak ini ayam sayur taycan gitu tapi dikasih sambal matah dan aku suka mau cobain nggak punya aku boleh ya enak enak kan jadi makan satu taycan tapi sambal matah jadi tetap sehat enak banget sambal matanya enak 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 ini jadi tobang suatu hari 4rz olah λέng bukannya mungkin kasih berapa nih liatnya dikit olah liat ya enak 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 Mie iblis level 3 guys. Menurutku mie iblis ini harus banyak yang suka sih karena kan orang-orang suka pedes ya anak muda-muda gitu ya. Makin pedas makin pedas makin suka gitu kan. Sambal terus mie cim. Sambal, aduh. Kita coba. Kita coba. Pedas. Pedas. Oh ini pedas guys. Tapi enak loh. Pedas tapi nagih. Lagi. Terus kita makan platernya. Ada singkong. Apa tadi? Autentic? Tradisional. Tradisional. Ini tempe nih. Singkong. Eh singkong ya Allah. Singkong gak sih? Tapi minyak singkong ini bolehnya kayak gimana gitu. Banyak minyaknya. Dan minyaknya kayak minyak hitam. Jadi kayak nempel gitu. Tapi empuk. Empuk banget sumpah. Empuk ya? Ini kayak modelnya kayak singkong keju. Ini harusnya. Gorengnya kalau ini. Gorengnya. Yang minyaknya bagus. Ini yang baru pertama tuh enak banget. Harusnya sih ini enak banget kalau gorengnya. Tapi singkongnya enak. Goreng-goreng manis gitu. Kalau nuggetnya ya standar loh ya. Ya kayak frozen-frozen gitu kan. Ini apa? Sopsis. Tapi enak. Coba baksonya. Bakso digoreng. Karena kemarin kita ngonten. Bakso goreng? Gagal ya. Tapi gak gagal sih. Cuma kita eksperimen aja. Enak sih mau makan gorengnya ngasal ya. Gak saya juga. Tandar. Lanjut makan. Oke lanjut makan. Tapi bener loh. Kalau kita disini. Kayak tempat ngobrol-ngobrol gitu kan jadinya. Jadi. Sekalian makan. Kalian ngobrol. Dan. Tau gak. Ini tuh kayak banyak banget tabangnya. Aku tadi buka di Instagram. Bentok kopi yang ijo gitu kan. Ini kayak gini. Tuh. Gelasnya. Bentok kopi. Itu banyak banget cabangnya guys. Ya walaupun. Namanya kan bentok kopi ya. Harus pesen kopi dong. Ya kan. Itu tuh. Kok mau. Hmm. Ngopi. Ngopi lagi. Ngopi terus ya kan. Si bentoknya. Bentok kopi tuh. Tapi tetep ya. Cappuccino tapi. No sugar sugar. Enggak usah pakai gula-gula. Tapi ya. Enggak terlalu ekspek banget ya. Soalnya. Kalau bilang bentok kopi. Kan seharusnya minum kopinya kayak. Tapi sayang. Amerikan juga gak ada. Amerikan mau terus kayak. Minuman kopi-kopi gitu. Gula atau apa gitu. Enggak ada. Jadi kayak kopi-kopi yang. Bener. Jadi kalau. Memang buat cari kopi ya. Yang bener-bener yang kopi gitu. Yang kopi gitu. Ini gak ada sih. Cuman oke sih. Buat nongkrong. Aku rekomend. Dari 1-10 berapa nih. Kalau tempat nongkrong disini. Tempat nongkrongnya dari 1-10. 8,5. 8,5 ya. Kalau aku sih. Ya sama. 8. Enggak setengah sih. Kalau buat temen nongkrong. Karena jujur. Aku tuh suka nongkrong yang AC. Kan orang-orang beda-beda ya. Aku suka yang AC. Yang bisa smoking. Nah disini ada AC. Tapi gak bisa smoking sih. Dan emang. Bikin smoking AC itu agak susah. Susah ya. Bener. Ini sampai keringetan. Ini sampai keringetan. Ragatnya tuh lho Bu. Kalau buat si ini. Masih seperti ini. Makan. 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 Bener banget. Tadi kita segini tuh habis berapa ya? Habis. Ya. Seratusan lah. Seratusan lah. Seratusan. Eh tapi ini belum ya? Belum. Kan tambahan 14. Hmm. 10. 10 ya? Tadi ini sebanyak ini nih. 110 ribu doang. 10 ribu doang. Dan makannya bertiga. Tuh. Hmm. Dan udah dapet banyak loh. Udah dapet kapus Cina juga. Buat kencan sih oke sih. Buat anak-anak sekolah yang mau PDKT kencan. Oke. Gak murah selalu dompet. Kan kalau kencan gak cocok jadi pacar kan. Ya gak rugi-rugi. Iya. Gak rugi-rugi amat ya. Gak usah ngeluarin budget yang lau mahal juga. Gitu kan. Oke. Mungkin itu dulu review dari aku. Dan. Apa ya? Yuk. Kita lanjut ke tempatannya. Byee. Byee. Gitu bago selesai.